Pemirsa Presiden Jokowi Dodo marah mengetahui instansi pemerintah banyak membeli barang-barang impor. Menurut Presiden, seharusnya instansi pemerintah hingga BUMN konsisten membeli barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Di hadapan para menteri, pejabat BUMN, dan kepala daerah saat pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia Jumat pagi, Presiden Jokowi menegaskan instansi pemerintah hingga BUMN harusnya menggunakan anggaran untuk membeli barang produksi dalam negeri. Presiden mengaku sedih melihat pembelian barang-barang impor, padahal anggaran pengadaan barang dan jasa mencapai 526 triliun rupiah. Jika anggaran dibelanjakan untuk membeli produk dalam negeri, maka ini bisa menggerakkan perekonomian nasional. Belinya barang-barang impor semuanya. Padahal kita memiliki untuk pengadaan barang dan jasa, anggaran modal pusat itu 526 triliun. Bagaimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini? Dipikir kita bukan negara yang naju. Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu, tentara, dan polisi beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.